Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gilang di channel Gilang7511 dan di video kali ini saya akan memberitahu kepada kalian cara mengubah kuota gratis ruang guru dari AXIS menjadi kuota reguler. Sebenarnya cara ini bisa saja digunakan untuk operator lain yang menyediakan kuota seperti ini juga. Tapi di daerah saya, kecepatan internet yang paling cepat untuk cara ini adalah AXIS. Jadi, di tutorial kali ini saya akan menggunakan AXIS. Oke, sebelum masuk ke tutorialnya, saya ingatkan kepada kalian untuk subscribe ke channel ini dan klik tombol loncengnya juga supaya kalian mendapat notifikasi dari video saya yang selanjutnya. Oke, saya kasih waktu kalian untuk subscribe ke channel ini 5 detik. Oke, jika kalian sudah klik tombol subscribe, saya ucapkan terima kasih dan langsung saja kita ke tutorialnya. Baik, pertama-tama saya akan membuktikan kepada kalian bahwa saya tidak memiliki kuota apapun. Saya akan buka AXIS.net. Nah, kalian bisa lihat di sini saya hanya memiliki kuota game yang tidak bisa digunakan untuk apapun selain game. Kalian bisa lihat sendiri kuota yang lainnya sudah habis, kosong semua. Oke, agar kalian lebih yakin bahwa saya tidak memiliki kuota internet, saya akan buka YouTube. Nah, bisa dilihat, YouTube juga tidak dapat saya akses. Baik, sekarang saya akan beritahu cara mengaktifkan paket gratisnya untuk kalian yang menggunakan operator AXIS. Kita aktifkan kuotanya di AXIS.net Dan kita pilih yang ini Kita klik lanjut Lalu klik ini Dan aktifkan Nah, kita tunggu saja prosesnya untuk aktifasi paket ini Nah, itu dia. Sudah ada SMS dari AXIS. Berarti kuota yang kita beli tadi sudah aktif Nah, di sini Nah, karena kuotanya sudah aktif Langsung saja kita ke cara mengubah kuota akses ruang guru tadi menjadi kuota reguler Sehingga kita bisa pakai untuk semua aplikasi Nah, untuk mengubahnya menjadi kuota reguler Kita memerlukan aplikasi VPN yang bernama Pesipon Pro Yang kalian bisa dapatkan di Playstore Kebetulan saya sudah download Jadi langsung saja kita buka Nah, di sini kalian pastikan yang Nah, di sini kalian pastikan yang dua ini Sudah ter-checklist Lalu kita lanjut ke opsi lanjutan Dan untuk VPN-nya kita klik yang ini Dan kita gulir ke bawah Nah, di sini ada setelan proxy Kita checklist yang sambungkan lewat proxy HTTP ini Lalu kita klik header HTTP costume Nah, di sini Nah, di sini bisa kita lihat ada header 1 Header 2 Dan header 3 Baik, untuk nama header 1 Kita isi dengan ini Kalian bisa catat atau langsung saja diketik Baik, jika sudah di bawahnya ada nilai header Kalian isi nilai header 1 Kalian isi nilai header 1 dengan seperti ini Nah, untuk header 2 dan 3 Caranya sama Jadi saya tidak perlu menjelaskan Saya langsung perlihatkan saja Kalian bisa pause video ini Kalau terlalu cepat Terima kasih telah menonton! Nah, jika sudah untuk header 4, 5 dan 6 Kita kosongkan saja Nah, ini dia settingannya Kalian buat persis seperti yang saya setting di sini Yang saya lakukan di sini Jika sudah, langsung kembali saja Nah, di sini untuk pilihan wilayah atau server Kita pilih kinerja terbaik saja Jika sudah, langsung saja kita klik mulai Jika ada hitungan mundur seperti ini Kita tunggu saja Nah, proses penghubungannya sudah berjalan Kita tunggu saja Nah, jika kita sudah dihubungkan ke web seperti ini Itu tandanya sudah terhubung Dan kuota gratisnya sudah bisa kita gunakan Nah, di sini saya masuk ke server Jepang Tepatnya di Tokyo Dan oke, langsung saja kita ke YouTube Untuk mencoba apakah kuotanya Benar-benar bisa digunakan secara gratis Karena di sini kita memakai server luar negeri Jadi, agak lambat Tapi, nantinya handphone kita akan Menstabilkan jaringannya Agar lebih lancar Nah, jadi di sini jaringan saya belum stabil Bisa dibilang cukup lama untuk loadingnya Nah, bisa dilihat teman-teman Di sini bisa terbuka ya Oke, sekian dulu video kali ini Jangan lupa kalian klik subscribe ke channel ini Dan aktifkan tombol loncengnya juga Agar kalian mendapat notifikasi Dari video-video saya yang selanjutnya Kalian juga bisa klik like di video ini Jika kalian suka video-video seperti ini Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati